Kemudian melalui koordinat BKH, itu sekitar 490 juta. Orang ke saya, kemudian saya tugaskan pejabat saya, komunikasi dengan Raskrim, Mabes Raskrim, Mabes Polri, Raskrim. Nah kemudian supaya lebih cepat, maka kemudian kita langsung ke Polras Malang. Dan kemudian diproses, ini sudah satu minggu. Sanksinya dari Kementerian Sosial sendiri apa? Yang pertama pasti kalau terbukti, bijana. Bijana yang pasti. Kemudian ya pasti pemberian dari kami sebagai pendamping. Korbannya sebetulnya ada 32 kartu. Nah tapi yang tidak diserahkan itu Rp14.000. Pergiannya nominannya satu orang atau berompok? Nominalnya macam-macam. Ada yang Rp3.000.000 per tahun, ada yang begitu. Itu sudah lama, sejak tahun 2017. Ini yang 14, kita serahkan supaya bulan ini, bulan depan ini, mereka bisa terima. Karena kalau ini lambat, dia terimanya 3 bulan lagi. Kalau PKL itu penerimanya dia 3 bulan. Kenapa kemudian kita serahkan ini? Sehingga kita berhasilkan Januari, Rp2, Maret, April, Mai, Juni. Kita berharap yang Juni ini bisa dia keluar. Per 3 bulannya berapa nilainya, Bu? Macam-macam. Karena tergantung komponennya. Tadi ada yang, karena sendiri, disepel sendiri, dia hanya terima 1 bulannya Rp250.000. Kalau 3 bulan Rp250.000. 1 tahun Rp3.000.000. Nah, tapi ada yang 2, tadi. Jadi Rp500.000 per bulan. Rp500.000 per bulan. Gitu ya. Dukanya dana itu diambil oleh pendamping sendiri atau seperti apa? Ya, dukanya seperti itu. Kami dari Polos Malam, lakukan perangkat yang diindikan dan tidak memiliki permutus 30 orang. Seperti saksi, berikut dengan para peluang yang sudah kita amarkan. Ada beberapa untuk lain, seperti orang juga, termasuk kartu keluarga segala yang kita amarkan, yang seharusnya digunakan untuk yang penting memanfaat, namun diadikan dan digunakan oleh seseorang yang akan kami jadikan perempuan sebagai asangga. Saat ini, proses pemilikan sudah berjalan, nanti tinggal keluar selaudit dari BPKW. Setelah keluar selaudit, kami menjualkan selesai penerapan pasangga pada jam 1 tahun. Inisialnya, Pak, warga mana? Inisial, kami belum bisa sampaikan. Takutnya, ini, yang terlalu terkirakan dalam nilai kerugiannya berapa, nilai kerugiannya berapa? Oke, ini berapa. Kurang lebih untuk sementara dari penghitungan kerugian melalui warga-warga BKW itu sekitar 450 juta, priode 2.000 juta sampai dengan priode itu pelakunya pendamping. Pelakunya pendamping, Pak. Nanti kami mengumpulkan. Gimana desa di mana aja, dan? Berarti di desa Bani Gorong. Kemannya gimana, dan? Berkewampu apa individu? Itu sementara juga.